Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman para mahasiswa mata kuliah kodikologi khususnya kelas 6A dan 6D ya sudah bergabung di perkulihan ini juga terutama yang sangat kita hormati terima kasih Prof. Oman di silah kesibukannya saat kita di rumah saja Prof. Oman harus mengabdi kepada negara di kantor dengan kesibukannya sebagai juru bicara Kementerian Agama jadi sebagai pengantar begini Prof. kita sudah melewati separuh perkulihan kita di mata kuliah kodikologi beberapa sudah mendapatkan kita sharing berbagai pengalaman mulai dari membaca artikel menonton video terkait dengan kajian-kajian ruang lingkung kodikologi terutama dalam konteks penasaran Nusantara beberapa di antara kita juga teman-teman mahasiswa juga ada yang mengutarakan ketertarikannya untuk meriset melakukan penelitian-penelitian untuk skripsinya mengambil dengan menggunakan manuskrip Nusantara tentu Nusantara juga berbahasa Arab tapi sekarang ini kan trennya harus ada kontekstualisasi ya di dalam skripsi mahasiswa BSA itu nah jadi mereka ingin kontekstualisasinya itu ke kajian kodikologi beberapa di antara ada yang sudah mengutarkan ketertarikannya nah saya kira akan lebih afdol kalau Prof Oman bisa memberikan arahan-arahan terutama dalam konteks kajian kodikologi manuskrip dan juga mungkin dihubungkan dengan kajian keislaman di Nusantara saya kira itu saja Prof untuk pengantar disilahkan dengan segala hormat ya terima kasih banyak Pak Anida ya terima kasih atas inisiatifnya untuk mengadakan kelas ini meskipun mungkin waktunya tidak sesuai dengan cek wali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb pertama saya ingin meminta maaf kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang kelas saya ya kelas saya secara khusus gitu saya lupa kelas yang mana 6A 6A ya saya sebetulnya punya kewajiban yang harusnya masuk ya tiap apa namanya tiap minggu dan waktu menjadwalkan itu saya betul-betul pengen memang apa ya membina lagi mahasiswa karena bagi saya mahasiswa S1 itu lebih lebih apa ya lebih mungkin untuk dikondisikan pikirannya lebih mungkin untuk dikader untuk menjadi para pecinta manuskrip ya ketimbang mereka yang sudah jadi keilmuannya kalau mereka sudah memilih bidangnya bidang misalnya fikir hukum atau ekonomi atau apa bidang-bidang lain mungkin lebih apa ibarat kertas itu sudah ada isinya nah jadi kalau S1 itu masih justru masih membayangkan apa sih yang mau ditekunin gitu nah itu mengapa saya waktu itu meskipun sebetulnya status saya memang sudah sedang tidak sebagai dosen ya tetapi saya mengajukan memang ke fakultas supaya saya bisa mengajar tapi ternyata ketika saya mau memulai malah kesulitan karena kesibukan semakin bertambah sekarang ya tapi syukurlah di suasana apa namanya pandemi ini ya hikmahnya kita bisa mengenal zoom meet dan sehingga kita bisa menjembatani meskipun saya tetap harus ke kantor tapi bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa ya karena saya tidak mengikuti pertemuan awalnya gitu ya jadi mungkin ya nanti tidak tidak apa namanya tidak tidak selalu nyambung apa yang saya uraikan jadi saya lebih memilih untuk ngasih pengantar sebentar kemudian silahkan nanti siapa mahasiswa yang mau mengajukan pertanyaan gitu jadi manfaatkan saja untuk tanya-jawab ya kalau yang memungkinkan videonya ditampilkan ditampilkan kalau yang tidak memungkinkan tidak apa-apa kalau yang memungkinkan tampil karena supaya saya juga mengenal mahasiswa-mahasiswa saya yang diakhir juga pasti nanti ini bukan hanya sekali saya harus saya punya kewajiban untuk terus masuk sebetulnya nanti kan saya harus menilai juga tidak hanya panida aja gitu ya ini kan kodikologi ya bukan videologi saya dua-duanya kodikologi ya kodikologi kodikologi ya jadi pasti di awal sudah dijelaskan tentang kodikologi itu apa kemudian kaitannya dengan videologi apa saya lebih ingin menceritakan yang tidak ada di buku bahwa kodikologi itu kan sama sekali tidak bisa dipisahkan dari videologi bahkan kodikologi itu kalau dalam bahasa Arabnya itu kan al-makhtutot nya itu di rosatul makhtutot itu yalah kajian pedologi itu sesuatu yang bagi saya sendiri sebetulnya dulu itu asing sekali jadi saya tidak heran kalau seandainya sekarang mahasiswa ini ketika tadi panida bilang ada juga yang tertarik meneliti mungkin hanya satu dua jangan-jangan syukur-syukur kalau banyak karena saya juga dulu waktu kuliah itu sama sekali tidak menginginkan meneliti filologi kodikologi apalagi kodikologi itu baru ditambahkan ke mata kuliah filologi yang duluan itu filologi di zaman waktu dirintisnya oleh Bu Profesor Nabilah Lubis dulu hanya ada filologi kodikologi itu susulan kodikologi hanya diselipkan saja dulu pun saya tidak tertarik untuk melakukan riset untuk melakukan apa namanya menulis skripsi tentang filologi karena memang kesan awal itu apa ya sesuatu yang mungkin tidak menarik dan membosankan manuskripnya juga bau lusuh gitu kotor bikin kita batuk mungkin gitu ya tapi kemudian manuskrip itu ternyata justru bagian dari peradaban nenek moyang kita yang tak terpisahkan jadi ketika melihat mengkaji manuskrip itu itu saya merasa sedang mengkaji orang tua nenek buyut saya gitu meskipun saya mungkin orang orang barat ya ketika saya meneliti manuskrip kan saya manuskrip aceh gitu tapi ternyata ketemu gitu apa namanya apa yang selama ini diajarkan oleh ayah saya oleh ibu saya ternyata saya nemu juga di dalam manuskrip yang sebetulnya ditulis di aceh gitu nah sehingga jelas manuskrip itu itu satu jembatan untuk menghubungkan memori kolektif kita saya sering menggunakan istilah memori kolektif jadi memori kolektif itu adalah ingatan yang dimiliki bukan hanya oleh individu tapi dan juga bukan hanya oleh keluarga terdekat kita tapi oleh masyarakat secara keseluruhan nusantara dalam hal ini kita tuh punya memori kolektif yang sama nah dulu karena belum ada cetak maka memori kolektif itu dituliskan dalam bentuk manuskrip nah manuskripnya ada yang kertas Eropa ada yang kertas Daluang ada yang Lontar ada yang kertas Gebang mudah-mudahan sudah dibahas gitu ya ada yang kertasnya itu dari tulang juga kadang-kadang ada dari bambu kalau di Medan ya semuanya itu adalah bagian dari manuskrip dalam pengertian umum meskipun sebetulnya yang disebut dengan kodex kodikologi kodex itu manuskrip yang berbentuk buku kodex itu buku agak lain dengan manuskrip yang bentuknya itu scroll gulungan gulung kalau mahasiswa pernah menonton film klasik zaman Majapahit misalnya suka ada petugas kerajaan yang membacakan pengumuman sambil naik kuda ditarik diumum nah itu dibuka digulungannya dibuka nah itu manuskrip sebetulnya nah tetapi bentuknya scroll gulungan kalau yang disebut kodex yang kemudian menjadi ilmunya kodikologi itu manuskrip bukan yang gulung awalnya itu tetapi yang dijilip buku gitu ya dijahit kadang-kadang itu yang kemudian disebut dengan ilmu kodikologi nah lalu pertanyaannya apa yang membuat saya tertarik gitu sehingga saya sekarang betul-betul menekuni ya bahkan sekarang saya mengasuh program ngeriksa nanti tolong diarahkan mahasiswa untuk nonton channel youtube nya ada beberapa yang pelanggan juga tolong subscribe share sama apa lagi subscribe share sama like and comment like and comment dan nyalakan notifikasinya katanya gitu ya nah itu saya gak tahu subscribernya sekarang belum sampai seribu jangan-jangan gitu baru 900 sekian itu adalah upaya saya komitmen saya untuk mencintai manuskrip dan menyebarkannya kepada orang lain nah itu itu kuliah gratis saya jadi sebetulnya kalau mahasiswa tidak ketemu saya tapi nonton video itu saya punya prinsip begini silahkan baca di buku saya filologi is about reading manuskrip filologi itu itu ikhwal membaca manuskrip kalau kalian ingin beda dengan teman yang lain dengan filolog yang lain itu yang membedakan antara kalian dengan teman kalian itu adalah sebanyak apa kalian membaca manuskrip filologi is about reading pokoknya orang bilang bahwa kalau pengen tahu manuskrip manuskrip islam itu pokoknya oman oman lagi oman lagi itu bukan bukan karena saya lebih pintar bukan tapi karena saya lebih banyak membaca manuskrip nah paling banyak saya pengalaman saya membaca manuskrip itu ketika saya penelitian di Tokyo tahun 2013 tahun 2013 saya membaca hampir seribu manuskrip bayangkan seribu manuskrip yang ada di dalam hard disk ya tiga terak jadi saya membacanya itu di dalam manuskrip digital nanti bisa tanya ke Panida karena sekarang yang digital itu sudah tersedia banyak nah jadi ketika ada orang lain bertanya tentang manuskrip itu saya bisa dengan mudah menjawabnya karena yang di Aceh 450-an bahkan 500 lebih saya baca yang di Cirebon 250-an saya baca yang di Filipina Selatan saya baca yang di British Library juga saya baca saya kunjungin juga ke sana jadi sekarang di komputer saya itu manuskrip itu banyak sekali secara kodikologis juga bermacam-macam ada yang kolofonnya itu jelas ada yang kurang jelas ada yang kertasnya itu ada watermarknya cap kertasnya ada yang tidak nah kemudian saya terpikir ini buat apa ya manuskrip ini ada di laptop saya kalau saya simpan saja saya kan dokter sudah selesai saya S3 sudah selesai saya ya pangkat tertinggi di kampus itu kan guru besar guru besar saya sudah gitu lalu saya mau ngapain lagi nulis karya tulis S4 kan gak ada kan kecuali handphone ya kalau Samsung ada S10 juga ada kan nah oleh karena yang saya lakukan itu postdoc juga sudah saya tahun 2006 saya postdoc di Jerman dua tahun kemudian 2010 postdoc lagi di Oxford kemudian setelah itu keliling di Jepang di Tokyo di Kyoto di Osaka gitu sampai kemudian saya balik itu semuanya karena apa karena manuskrip gitu jadi kelihatannya gak ada saingan gitu saya baru pulang dari Jerman di telpon sama British Embassy bisa gak ini ada peluang nih postdoc riset di Oxford Anda bisa gak berangkat wah saya bilang bahasa Inggris gak bagus tidak apa-apa karena Anda banyak baca manuskrip banyak banyak mengerti kodikologi filologi itu di Oxford membutuhkan gak ada saingan ya oke saya pergi gitu kan ya begitu juga sama yang di Tokyo di Kyoto di Osaka saya gak pernah melamar mereka mengundang saya karena mereka membutuhkan orang yang membaca manuskrip sehingga makin banyak ketika di Tokyo di Osaka khususnya saya baca lagi tambahan berapa ya lebih pokoknya ratusan gitu nah karena saya berpikir saya tidak ingin manuskrip ini dalam komputer saya saja maka saya adakan program ngariksa itu selain dari ngajar kalau ngajar kan ya terbatas ya nah kalau ngariksa itu karena live streaming di medsos kemudian bisa di youtube juga akhirnya bisa dibaca oleh banyak orang sehingga tujuan dari kodikologi itu kodikologi filologi kan tujuannya sebetulnya untuk melihara dan mempublikasikan manuskrip nah sehingga upaya ilmu filologi kodikologi itu sekarang dengan di zaman milenial ini bisa apa namanya dilakukan dengan cara yang lain nah itu apa namanya pengalaman ketika apa namanya saya melakukan penelitian jadi memulai penelitian jadi saya ingin katakan di awal ini karena nanti sisanya saya ingin diskusi saja saya ingin di awal bahwa saya berangkat dari nol untuk mengkaji atau untuk menjadi orang menyebut saya ahli untuk menyebut ahli filologi itu saya sebetulnya berangkat dari nol waktu skripsi saya diminta nulis skripsi filologi saya tidak mau waktu itu dikasih ditawarin beasiswa sama Prof. Nabila Lubis Oman kamu nulis skripsi ya filologi mentahkik aduh kayaknya gak menarik maaf bu saya gak mau ini dikasih beasiswa ya tapi saya tidak tertarik kayaknya manuskrip lusuh sekali membosankan akhirnya saya tidak mau misalnya saya waktu itu menulis ya skripsi bahasa Arab saja linguistik gampang buat saya kalau manuskrip saya harus buka harus mentahkik malas saya ingin instan saja selesai ceritanya 95 saya lebih sudah bulan Januari nah tiba-tiba ya memang Allah itu menggariskan lain selesai S1 justru saya ditunjukkan oleh Allah itu untuk masuk ke dunia filologi ada buku yang mau diterbitkan buku filologi kemudian minta saya mengedit saya gak mau nulis skripsi tapi malah saya diminta mengedit ada teks Arabnya ada teks Jawa pegon nah karena saya paham kemudian yaudah saya kerjakan awalnya saya gak mau tapi katanya ini ada nih selembarnya ada honornya 5 ribu kalau ada honornya saya mau jadi saya akhirnya mengerjakannya begitu dilihat oleh ahlinya oleh filolog Profesor Nabila Lubis sama guru saya Pak Henry Sambetloa dari Perancis ini editan Oman ini kok bagus sekali kamu bukan filolog tapi kok kamu bisa mentahkik kan filologi itu mentahkik ya bisa mentahkik bahwa ini salah ini benar coba panggil orangnya kemudian saya dipanggil kok kamu bisa melakukan ini karena saya bisa bahasa Arab saya bilang saya ngerti bahasa Melayu saya orang Sunda saya ngerti Sunda saya waktu di pesantren juga saya ngalogat dengan pegon kemudian saya juga dekat dari Cirebon saya ngerti Jawa walaupun pasif gitu lalu si Profesor filologi itu bilang itu adalah kriteria untuk menjadi filolog handal menguasai bahasa lokal itu kamu masuk ke dalam kodikologi kamu masuk ke dalam filologi wah saya gak udah kamu tertarik gak tertarik nih saya kasih beasiswa nah kalau udah mulai uang lagi saya mulai semangat lagi karena saya kan tidak punya uang S1 aja saya harus ngasong dulu jadi pedagang pedagang asongan dulu saya pedagang rokok di Jakarta kan nah jadi akhirnya saya dikasih beasiswa S2 waktu itu 11 juta itu untuk 2 tahun tahun 2000 tahun 1998 jadi dolarnya masih 11 ribu saya kira waktu itu eh ya eh sorry dolarnya masih 2 ribu jadi 1 dolar itu 2 ribu rupiah jadi besar sekali 11 juta nah kemudian selesailah ceritanya itu saya mengkaji filologi yang bukunya itu Menyo'aw hadatul wujud saya dikasih lagi beasiswa udah gak ada saingan lagi dari IIN itu tidak ada lagi katanya filolog waktu itu memang tidak ada lagi sampai sekarang bahkan kan guru besar filologi di PT KIN se-Indonesia ya belum ada lagi gitu jadi mudah-mudahan nanti ada Pak Adib Pak Nida saudara S3 gitu ya karena sampai sekarang baru ada satu gitu guru besar filologi di PT KIN bukan di Indonesia keseluruhan bukan saya juga tidak mau sendirian terus kan nah setelah itu saya dikasih beasiswa S3 dari Ford Foundation kemudian 5 tahun selesai postdoc postdoc dan seterusnya sampai sekarang nah itulah teman-teman mahasiswa yang ingin saya share jadi saya tidak ke substansi untuk substansinya silahkan ditanyakan kalau ada yang perlu saya lebih ingin memberikan dorongan saja supaya kuliah dengan Pak Nida ini lebih semangat jangan mengandalkan dari buku saja tapi silahkan di apa namanya dimanfaatkan itu kanal-kanal apalagi Pak Nida sendiri kan aktif ya apa namanya dengan channelnya yang mencintai manuskrip Nusantara itu saya kira itu bagus sekali sementara itu silahkan terima kasih Prof Oman saya kira teman-teman beruntung ya kuliah di UIN di ADAP di BSA gitu ya kuliah filologi kodikologi langsung dengan orang satu-satunya ya profesor satu-satunya yang menggelut tentang filologi Islam nah silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di bawah itu ada ada tombol reaction ya ada tepuk tangan atau jempol silahkan ditekan kalau ada yang mau bertanya nanti saya unmute supaya tidak berisik ke yang lain silahkan ini Alia Zahra ini Prof dia tertarik untuk dia sekarang menemukan naskah di di The British Library naskahnya naskah Al-Quran tapi terjemahannya itu ada terjemahannya bahasa Bugis Aksara Lontara katanya tertarik untuk melihat apa namanya kodikologisnya bahkan mungkin penerjemahan antara Arab ke Bugisnya saya tidak tahu itu karena kan belakangan skripsi kita itu harus saklak harus Arab gitu ya tidak bahasa Nusantara mungkin Alia mau cerita apa ke Prof Oman kendalanya atau apa silahkan sudah saya unmute iya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alia oh ini ya gelap sekali maaf saya tidak dalam keadaan yang bisa menjawabkan panggara ya Ustaz gini saya memang cukup tertarik untuk meneliti kodikologi apalagi saya memang apa ya tertarik dengan kebudayaan daerah saya sendiri dan kebetulan kamu lihat dari mana saya orang bone Ustaz Bugis bone sulal selatan oke good kebetulan dapat kemarin melihat manuskrip di beauty library dapat manuskrip Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Bugisnya dan ada apa dia terjemahan terjemahannya ditulis dengan Aksara Lontara itu kamu bisa baca saya Alhamdulillah bisa Ustaz cuman masih belum profesional sekali ditandain masih kaku walaupun membacanya oke ya Ustaz jadi masih dibantu juga dalam membacanya yang saya susah itu karena mungkin harus melihatnya dalam bentuk digital digital ya Ustaz dan kalau misalnya dilihat mungkin karena itu Aksaranya dari tulisan orang dahulu jadi ada perbedaan yang kami yang saya pelajari waktu masih di sekolah Ustaz Aksaranya mungkin masih terkesan apa ya samalah dengan apa tulisan Al-Quran tulisan Arab yang orang dulu tulis secara cepat jadi agak kesulitan dalam membaca seperti itu tapi saya masih meminta bantuan dengan guru saya ataupun keluarga saya yang bisa dan sekarang saya sedang menggeluti itu saya masukkan dalam tugas saya di mata kuliah metodologi penelitian saya ajukan sebagai apa untuk dah proposal untuk diseminarkan nanti insyaallah amin semoga bisa lancar dan saya masih butuh gindingan bagaimana karena sebelumnya Pak Nida bilang kodikologi itu masih jarang yang kaji apalagi untuk penulisan tugas akhir seperti skripsi itu masih sangat jarang jadi saya tertarik untuk melakukan hal itu silahkan ini sangat menarik pertama menariknya itu buat saya pertama mahasiswa harus tahu bahwa ahli manuskrip bugis itu amat langka saya mungkin dari saya yang sebelah kanan pun tidak habis untuk menyebut ahli dulu itu ketika kita mencari siapa ahli manuskrip bugis selalu Roger Toll dari Belanda sekarang sudah pensiun kemudian ada lagi Ibu Nurhayati Rahman di bawahnya orang Indonesia mulai kalau dulu kan selalu orang bule Nurhayati Rahman nulis disertasinya itu tentang Ilagaligo kemudian itu dari Unhas kan kemudian setelah saya terjun orang UIN orang Kemenag menekuni ini muncul dari Litbang juga sekarang ada Ibu Husnul Fahimah yang bisa baca Aksara Bugis tapi siapa lagi saya mencari lagi orang kalau yang mungkin bisa baca Aksara saja tapi yang menekuni filologi dan kodikologinya itu itu kan jarang oleh karena saya selalu mendorong kalau ada seperti siapa tadi Aliyah seperti Aliyah ini bisa Aksara Bugis tolong tekuni karena manuskrip Bugis itu luar biasa sekali dan saya pernah berdiskusi dengan Bu Husnul itu Husnul Fahimah Ilyas yang dibalik Bang Makassar itu isinya banyak tentang Islam banyak tentang Tasawuf Martabat 7 juga bahkan ada tentang sejarah Islamisasi yang saya gak bisa baca itu yang pertama yang kedua kalau soal masih perlu bantuan ingat saya bayangkan Oman ketika S1 jadi jangan bayangkan jangan lihat saya sekarang jadi jangan merasa aduh saya tapi belum apa-apa saya belum tahu ingat dengan cerita saya tadi saja saya itu berarti tahun berapa itu kuliah itu kan 90 sampai 94 berapa puluh tahun yang lalu betua juga saya 26 tahun bayangkan bahwa 26 tahun yang lalu itu saya nothing saya tidak tahu apa-apa tentang manuskrip bahkan saya menolak untuk menulis skripsi tentang manuskrip sekarang Anda masih kuliah S1 sudah dikenalkan manuskrip artinya kalau mau ngebayangin 26 tahun ke depan mestinya Anda lebih bagus dari saya tidak harus 26 tahun karena proses saya lebih lama proses untuk mengenalnya proses kemudian tetapi mengapa saya bisa cepat bahkan melompati bukan lagi menyamai tapi melompati guru-guru saya dalam hal jumlah membaca manuskripnya bukan dalam hal keunggulannya itu karena saya membaca jadi saya punya prinsip ini dalam hal ngejar ketertinggalan itu punya prinsip loncat bangkong bangkong kodok jadi saya dulu itu kan kuliah kuliah aja tertinggal 3 tahun saya karena saya lulus alihah 87 baru bisa kuliah 90 karena saya gak punya uang bapak saya gak punya uang jadi saya harus bekerja dulu setelah 3 tahun baru bisa sehingga teman sekelas saya itu udah duluan begini kuliah saya masih di tanah abang jualan rokok tapi begitu saya masuk kan kalau saya maju teman saya maju juga yang harus saya lakukan adalah loncat jadi saya loncat kodok belajarannya itu mempercepat nah jadi saya ingin ngasih motivasi ke alia supaya ditekuni apakah betul kodikologi itu riset kodikologi masih jarang sangat betul filologi lebih banyak jadi kodikologi itu sekarang begini dikembangkannya itu bayangkan risetnya itu tidak harus menyunting teks jadi kalau mau meneliti Al-Quran tadi itu menarik sekali apanya yang menarik manuskrip culture budaya jadi budaya yang mengelilingi manuskrip tidak harus menyuntingnya apalagi itu Quran cukup memperhatikan tentu saja memang betul seperti tadi dibilang oleh Alia sendiri bahwa memang harusnya tidak hanya mengandalkan lihat digital karena harus tahu sejarah manuskripnya harus harus ditropong juga mungkin harus dipegang juga begitu jilidannya dan seterusnya jadi saya doakan mudah-mudahan suatu saat bisa di British Library nah Quran dari Sulawesi itu mahal sekali dari segi harganya saya waktu di British Library tahun 2010 itu pernah diperlihatkan manuskrip yang disimpan di Agakan Foundation itu dibeli dari Kesultanan Bone kalau tidak salah jangan-jangan manuskrip yang ini itu dibelinya itu berapa ratus juta waktu itu karena indah sekali nah yang dipotret oleh kodikologi itu adalah keindahannya jadi keindahannya termasuk juga ini perdagangan manuskripnya juga ini kan bukan perdagangan maksudnya sejarah asal-usulnya kalau memang melalui perdagangan ya diteliti juga ini Quran ini asalnya dari mana oh ternyata dari Sulawesi entah Sulawesi mana Selatan atau Otoara atau mana bagaimana ceritanya bisa sampai ke British Library itu juga diteliti nah kalau filologi kan tidak filologi itu hanya teksnya saja teksnya pokoknya disunting kamu diem di perpusakan selesai tapi kalau kodikologi itu harus bukan harus fokusnya justru bukan pada teksnya tapi pada manuskrip culture-nya segala hal yang melingkupi nah saya berharap targetnya jangan hanya menulis proposal ya ini buat teman-temannya yang lain juga bukan hanya Alia coba pikirkan targetnya itu pertama oke saya targetnya itu menyusun proposal untuk penelitian saya tapi kan belum tentu juga semua nulis skripsi filologi kodikologi jangan menghalangi untuk mengkaji manuskrip yang apalagi yang sudah digital yang tersedia targetkan untuk menulis artikel artikel di gak usah mikir dulu jurnal itu kelasnya dosen tapi artikel ringan di kompasiana misalnya di medsos nah ini nanti tolong diarahkan di blog istilahnya blog tulisan di blog tapi blog yang sudah ada mekanisme filternya juga review kalau blog sendiri kan mau jelek mau bagus ya terbitin sendiri tapi kalau kompasiana kan tidak atau mungkin ada kanal-kanal yang lain nanti diarahkan oleh panida supaya mungkin jadi tugas UTS misalnya kalau perlu UAS juga tidak apa-apa jadi UASnya itu atau UTSnya itu adalah menulis satu review kaitannya dengan kodikologi misalnya Quran Bone tadi itu ditulis secara reflektif mengalir kalau terbit nilainya A misalnya kalau terbit bukan di blog sendiri nilainya A misalnya itu salah satu cara saja mungkin itu respon saya ke Alia jadi saya kira sekarang kalau kita membayangkan 26 tahun dulu Prof Oman yang dengan aksesnya yang dengan sedemikian rupa jadi kemarin itu kita sudah arahkan ini Prof teman-teman untuk ikut diskusi di Manasa yang soal akses digital manuskrip nah itu teman-teman sudah pokoknya sudah berselancar kemana-mana seharusnya ya mudah-mudahan ini saya kira kalau membandingkan 26 tahun Prof Oman dulu saya kira sekarang harusnya jauh lebih nikmat karena sudah disajikan sumbernya kemarin saya berikan contoh ke teman-teman hari buku kemarin tanggal 17 Mei itu saya nulis satu artikel di alif.id tentang bagaimana memanfaatkan manuskrip memanfaatkan manuskrip untuk melihat untuk merespon peringatan hari buku yang seperti itu mungkin itu bisa teman-teman melakukan juga iya Ustadz baik saya mau nanya cuma sedikit Ustadz jadi kan saya sudah mendengar bahwa Ustadz sudah kemana-mana lewat filologi dan Ustadz adalah salah satu guru besar filologi Uwin Jakarta bahkan sampai kekemenang ya sebetulnya menyebut ahli itu orang lain saya sendiri saya tidak pernah menuliskan ahli filologi enggak juga sama seperti Kiai itu orang yang menyebut Kiai itu kan orang lain cuma orang menyebut begitu kadang-kadang berlebihan oman ini satu-satunya filologi itu kan keliru cuma masa setiap orang saya luruskan kan capek juga biarin aja saya ini kacamata kuda gitu dalam hal filologinya mulai S2 S2 S3 postdoc di Jerman saya nulis Ithab Adaki filologi menyunting lagi kayak S1 lagi kemudian yang di Oxford saya menghasilkan artikel yang terbit di London di Tokyo juga saya melahirkan buku yang secara reaksi silah itu dan seterusnya setiap ini filologi semuanya sampai sekarang gitu nah jadi saya ingin mengatakan begini sama seperti tadi filologi is about reading minus filologi meskipun saya sebetulnya digoda juga digoda untuk pindah ke yang lain bidangnya saya tidak mau termasuk ketika sekarang pun saya ditugaskan di kementerian agama saya tetap menekuni filologi saya tidak mau ke yang lain tapi saya sudah punya tips lah bagaimana caranya mengawinkan dua ilmu yang berbeda itu di pertemuan yang akan datang saya akan cerita soal multidisiplin gitu ya saya kira gitu nah tapi ukurannya terutama begini nih kalau mau anda mau jadi disebut ahli itu adalah nulis 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 artikel yang anda jadi prinsipnya itu anda membaca dunia dunia membaca anda maksudnya adalah kalau anda nulis tulisan anda itu harus membaca literatur yang ada di dunia bukan hanya yang dalam bahasa Indonesia saja supaya apa supaya dunia membaca anda gitu anda kenali dunia supaya dunia mengenali anda bahasa Inggris saya itu kan jelek sekali jelek saya bahasa Inggris saya itu saya yakin S1 disini lebih bagus anak saya sekarang lebih bagus bahasa Inggrisnya tapi kan kalau untuk nulis bisa diterjemahkan maka saya minta tolong terjemahin tulis dalam bahasa Inggris maka artikel saya ada yang di Paris ada di London di Kyoto di di mana gitu ya sehingga orang orang lain akhirnya melihatnya itu ke yang punya tulisan itu mengapa yang lain tidak dianggap ahli mungkin karena ketika coba ya sekarang buktikan nulis manuskrip atau ahli manuskrip Islam Indonesia misalnya atau manuskrip Islam Indonesia itu saja ukurannya ke Google gitu misalnya ya nah jadi tulisan gitu ya terima kasih Prof Oman saya kira ini ya mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi jadi intinya terima kasih banyak Prof apa namanya teman-teman mungkin tidak belum disampaikan oleh Prof Oman jadi Prof Oman itu punya punya slogan how live to earth berbeda berbeda maka Anda akan dikenal orang gitu ya jadi itu sebetulnya prinsip yang harus dipakai oleh akademisi ya harus berpikir beda karena kalau saya pernah cerita juga di kelas filologi semester yang lalu ya haram hukumnya menyunting naskahnya sudah disunting orang karena prinsip-prinsip akademik kan begitu nah jadi saya kira itu kemudian saya juga teringat dengan pilihan yang diberikan oleh guru saya teman kuliahnya Prof Oman juga Pak Dr. Tomi Chris Tomi dari Bu I Pak Tomi itu pernah di kelas kami yang isinya cuma tiga orang itu memberikan kami pilihan Anda mau jadi the best or jadi the first nah itu kalau jadi the first ya Anda tantangannya harus mencari menggelupi sumbernya sendiri dan sebagainya ketika jadi the best akan ikut orang lain berusaha untuk yang terbaik dua-duanya baik itu silakan dikembalikan kita semua tapi semuanya terima kasih Prof Oman atas waktunya dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bergabung lagi Prof terima kasih banyak Pak Nanti nonton ngariksa Jumat malam ya nonton ngariksa ulang tahun ya ulang tahun ngariksa terima kasih nanti saya share ini link ngariksa oke terima kasih banyak Prof Oman sekali lagi selamat berpuas selamat berlebaran wilayah taufik halidah Assalamualaikum Warahmatullahi Prof selamat Assalamualaikum 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 Terima kasih Panida Terima kasih Pani